Intro Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali menyelenggarakan seminar nasional keteknik sipilan bidang vokasional 6 di kampus tempat. Seminar bertemakan standar pelaksanaan konstruksi berbasis K3L dalam menghadapi iklim masyarakat ekonomi ASEAN-MEA. Ketua Panditia Seminar Nasional Wayansiri Kristina Yanti mengatakan seminar ini merupakan bagian dari kegiatan open house jurusan teknik sipil dalam memperingati DS Natalis Politeknik Negeri Bali yang ke-31. Seminar adalah kegiatan rutin dan kali ini merupakan kegiatan ke-6 yang diadakan oleh jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Bali. Tema standar pelaksanaan konstruksi berbasis K3L dalam menghadapi iklim masyarakat ekonomi ASEAN-MEA yang diharapkan akan bermunculan terobosan-terobosan dari peneliti baik akademisi maupun praktisi yang bersifat implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Seminar bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan dan menyeberluaskan pengetahuan terkait dengan bidang ilmu K3L untuk memacu produktivitas kerja dan mesejahterakan seluruh pemangku kepentingan sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi iklim masyarakat ekonomi ASEAN-MEA. Dengan tema ini diharapkan bermunculan terobosan-terobosan baru baik itu dari peneliti, dari akademisi maupun dari praktisi yang implementatif dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Dan juga Seminar Nasional ini bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan dan menyeberluaskan pengetahuan terkait bidang ilmu K3L untuk memacu produktivitas kerja, kemudian untuk mesejahterakan stakeholder sehingga mempunyai daya saing dalam menghadapi iklim masyarakat ekonomi ASEAN. Sementara itu, Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali, Gusti Lanang Made Parwita, menaruh harapan besar dalam seminar ini untuk menggali segala sesuatu hal yang positif yang disampaikan darah sumber dan pemakalah maupun para praktisi lainnya untuk pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Menurutnya seminar ini merupakan kesempatan yang baik bagi jurusan teknik sipil PNB untuk mengasah kemampuan pengajar di PNB untuk disinergikan dengan para praktisi yang telah banyak berkejimpung di lapangan. Menggali potensi dan semua hal-hal positif yang disampaikan oleh baik narah sumber, kemudian pemakalah lainnya juga dari mahasiswa dan dosen yang ada di Politeknik Negeri Bali serta para praktisi untuk memberikan sumbangan yang terbaik bagi pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk mengasah kemampuan para pengajar yang ada di sini disinergikan dengan para praktisi yang sudah berkejimpung demikian lamanya di lapangan. Dikaitkan lagi dengan kedetapan-kedetapan yang telah diperluarkan oleh pemerintah sehingga merupakan hal yang sinergi yang sangat bagus bagi pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Seminar kali ini diikuti Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali, jurusan teknik sipil PNB, praktisi di bidang konstruksi, mahasiswa, asosiasi di bidang konstruksi, serta pengusaha konstruksi.